Beberapa hari lalu sahabat saya cerita, kalau suaminya dapat amalan dari seorang kiai untuk mengamalkan salawat nariya sekian ribu kali tiap malam Jumat, kata kiai tersebut untuk kesuksesan dan kebahagiaan hidup, bagaimana menurut saya mengenai hal ini, bagaimana sebaiknya saya menasihatinya, sama sekali tidak benar, ini kan tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, kalau ada harus diajarkan oleh Nabi SAW, kita punya kiai ko, Nabi SAW. Sepertama salawat nariya sendiri dengan lafadnya itu tidak pernah ada dalam hadis, itu sendiri saja masih butuh dipertanyakan, kalau salawat yang sudah jelas ada dalilnya silahkan amalkan, tapi kalau yang belum dikarang-karang ini butuh penjelasan, butuh dalil, apalagi kalau diamalkan sekian ribu kali. Maka saudaraku, cukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, jangan buat buat, untuk apa itu melebihi apa yang Nabi SAW ajarkan, lalu apa fungsinya Nabi SAW? Kalau memang anda mau karang-karang terus menerus ini, dan terus menerus mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, sampai kapan tidak apa-apanya? Salawat tafrijiya, salawat nariya, salawat badar, itu salawat yang disusun ulama, boleh salawat yang disusun ulama dibaca, boleh, salawat usiri, salawat barzanji, boleh, itu bersanat sampai ke penulisnya, bersanatnya. Salawat nariya, salawat menjauhkan dari neraka, bukan salawat neraka. Salawat menjauhkan dari neraka, dalilnya apa? Man salat alaiya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, salallahu alaihiya bihasyarah, Allah balas sepuluh kebaikan, Dinaikkan sepuluh darajat, salawat terbagi dua, salawat mahtur yang diajarkan Nabi, itu yang ada dalam sahadis sahih, salawat alaihi mahtur yang dibuat oleh para ulama, boleh? Naulaya salli wa sallim da'iman abad ala habibika khairil khalqi kullihimi Salawat, dari mana itu? Dari salawat burdah, busir. Salatullah, salamullah, ala qa'a rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salat kepada.